Nginum pun harus diseleksi, iku sifat mentale tawon Yang kedua, tawon iku punya mental harga diri nomor siji Kuat mentale tawon, teguh pendirian sebab harga diri nomor siji Karena Allah pirso, mentale tawon iku prinsipe kuat, harga diri nomor siji Maka Allah kasih senjata sama tawon namanya sengat binti antup Cara kini apa? Sami Cara cilacat antup Cara kini antup Tawon iku dianugai oleh Allah senjata namanya sengat alias antup Tapi walaupun tawon punya senjata namanya antup, gak sembarangan ngantup Tawon gak pernah salah sasaran Aku gak pernah baru anak tawon karo tawon antupan-tupan Gak pernah salah sasaran Anak bocah lima Melakukan yang pekarangan Salah siji ini anak sing jahil Waru sarang tawon mundut watu Watu ini dibalana maring sarang tawon makpres Terus ketika tawonnya metu mesti sing diuber Sing balang watu Gak mungkin salah sasaran Diuber sampe tekan Kok gak kena sing balang watu menculup maring empang Umpetan yang jerobanya Entah ini nganti metu Harga diri nomor siji Tawon gak mungkin ngantup Nek button di usilin dingin Halo Halo Tawon gak mungkin ngantup Nek button di jahilin dingin Kenapa? Karena tawon punya sifat mental Prinsip semboyan yang kuat Lo asik gue santai Lo usik gue bantai Sifatnya mental tawon itu Al muslimu Mansalimal muslimuna Minyadihi walisanihi Sa api kapi ke muslim Bisan jaga perbuatan Bisan jaga lesa Nek diantup Kerasa lara Orasa ngantup Kera bang liya Nek diomong elek Kerasa sakit Diomong blesak Kerasa lara Nek usah omong blesak Kera bang liya Bahkan sampe nek di fitnah Kerasa sakit Ya gak usah jadi manusia Tung bak cucu kan Kita apa maning Arapan dela maning Manjing Maring Ramadan Iki nang cilacat Nang jawa tengah Persis Nek kanarepan Ramadan Arane adat Iku punggahan Berarti ya Nek pun Ada adat Nek Masya Allah Ini adalah salah satu warisan Dari para wali songo Pantura itu berkah Berkahnya apa Karena Kenging jalur Arane para wali songo Di tanah jawa Masya Allah pak Ada persamaan Kalau di Di cilacat Dan ada yang identik Khusus Di kabupaten temanggung Punggahan Iku Pan Ramadan Warga masyarakat Pada mankat Manjing Maring masjid Gawa Arane Daharan Makanan Itu kue Apem Ibu tau Apem gak Apem disini Nyebutnya apa Sarwa Sami Sami maun Pada baik Apem Ini lagi cerita Apem Betulnya bisa dimakan pak Astagfirullahaladzim Durung sampai jam Loros subuh Pikirannya mana-mana Iku Pak Sarmin Sarmin lagi Dusi ngomong Ya alo Provokator Gih bener Kang Sarmin Guyonan ya pak Sarmin ya Begini Wali Mengadakan Adat yang Begitu Luar biasa Lembutnya Waktu tanah Jawa Masih maaf Awam Dan belum Terlalu paham Dengan Islam Dengan Cara Wali itu Kalau Mau masuk Ramadan Masyarakat Harus pada Jaluk Ngapuran-ngapuranan Saling maaf Memaafkan Dengan Cara apa Yaitu Membuat Makanan yang Menarik Biasanya Weng tertarik Merek Karena Napanganan Dibuatlah Kue namanya Apem Asal kata Dari bahasa Arab Namanya Afwan Saling Saling memaafkan Berhubung Orang Jawa Susah Ngucap Afwan Akhirnya Jadi Afem Berhubung Orang Subang Wong Sunda Ngomong Fak Jadi Pak Afam Jadi Apem Begitu Ceritanya Bu Akhirnya Kue Apem Ini adalah Kue Yang Untuk Saling Memaaf Memaafkan Manjing Pan Ramadhan Syakban Ikikun Pada Welas Asih Saling Memaafkan Indahnya Wali Dan Maaf Kalau Disini Ada Isyah Ada Muhammadiyah Ataupun Dari Golongan Yang Lain Mohon Ijin Mohon Maaf Saya Tidak Mendiskriminasi Ataupun Membeda Bedakan Golongan Tapi Berkahnya Kita Orang NU Pak Masya Allah Miftahul Hidayah Kuncinya Petunjuk Adalah Al Ilmu Manfaat Ilmu Yang Manfaat Salah Satu Cara Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Adalah Mencari Guru Yang Sanatnya Runtut Cari Guru Yang Sanat Ilmunya Itu Jelas Kenapa Kok Harus Di Orang NU Itu Punya Guru Dan Cari Ilmu Itu Harus Kepada Kiai Kalau Kita Besok Cari Ilmu Jadi Orang Pinter Tapi Kok Ada Yang Ditakuti Maka Setiap Langkah Walaupun Orang Pinter Gak Mungkin Keblinger Walaupun Cerdas Gak Mungkin Jadi Orang Yang Kebablasan Kenapa Karena Ada Yang Disegani Halo Assalamualaikum Bentar Saya Harus Ngecek Ini Saya Takutnya Khawatir Saya Ceraman Jangan Ngantuk Nunggunya Kan Udah Lama Hampir Satu Tahun Lebih Undang Saya Masa Sampai Sini Saya Ditinggal Ngantuk Ya Ngantuk Emang Nikmat Tapi Kan Kalau Ngantuk Kebangetan Gedang Klutuk Godongnya Sengkleh Ngantuk Bi Ngantuk Gedang Klutuk Dipangan Uler Ngantuk Mangap Karo Saya Khawatir Saya Ngajik Ditinggal Ngantuk Soalnya Kan Ngajik Sampai Lima Jam Nanti Bu Salam Alain Nabi Muhammad Bu Assalamualaikum Begini Begini Di Dalam Islam Yang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kita Orang Nabi Nadiat Cari Ilmu Itu Harus Punya Guru Gurunya Pun Harus Sanat Jelas Supaya Apa Ketika Kita Hidup Ada Yang Disegani Ulama Itu Punya Sifat Al-Khauf Min Allah Wedi Karo Gusti Karena Hidupnya Takut Sama Gusti Allah Setiap Langkahnya Kiai Itu Isini Tertata Kenapa Karena Ada Yang Ditakutin Wonek Anasing Dewa Deni Maka Setiap Langkahnya Itu Runtut Singapur Negara Secuil Paling Di Indonesia Cuman Dua Provinsi Dijadikan Satu Contoh Jawa Barat Sama Jawa Tengah Itulah Gedenya Singapur Segitu Masa Melalui Gede Rung Provinsi Tapi Kenapa Di Singapur Bisa Negara Maju Karena Di Singapur Orang Chinanya Takut Sama Orang Islam Yang Asli Melayu Singapura Di Cina Negara Terpadat Di Dunia Tapi Kenapa Negara Cina Bisa Jadi Negara Maju Karena Di Cina Pejabatnya Ketauan Korupsi Langsung Dihukum Mati Tapi Kenapa Di Indonesia Masih Jadi Negara Berkembang Belum Bisa Jadi Negara Maju Karena Maaf Pejabat Oknum Yang Dilantik Di Bawah Kitab Suci Al-Quran Saja Masih Berani Korupsi Berarti Kan Di Indonesia Al-Quran Gak Ditakuti Ya Keprok Gak Bapalah Kenapa Sampai Al-Quran Gak Ditakuti Nah Ini Karena Ngajinya Gak Punya Sanat Ilmu Yang Jelas Maaf Ya Saya Ngaji Di Subang Yang Perbatasan Dengan Indra Mayu Saya Agak Lupa Kecamatan Mana Kalau Enggak Salah Di Daerah Pusaka Nagara Betul Ya Bu Disana Itu Banyak Eh Sukra Itu Subang Perbatasan Indra Mayu Ternyata Disana Banyak Warga Masyarakatnya Yang Yang Alumni Dari Kali Wungu Kendal Sehingga Waktu Itu Saya Sempat Hampir Salah Paham Sama Orang Indra Mayu Gegara Saya Itu Hampir Gelut Ama Panitia Gimana Enggak Gelut Orang Salah Komunikasi Si Saya Datengkan Di Indra Mayu Tahun 2014 Saya Ingat Betul Di Kecamatan Kroya Indra Mayu Saya Dibilangin Gila Ama Panitia Mumpuni Bukan Kesel Manggang Geleleng Saya Disuruh Geleleng Oke Saya Ngapak Jenan Mungkin Juga Ngapak Tapi Kita Beda Dialeknya Dan Ternyata Di Indra Mayu Untung Alhamdulillah Ademus